Jah Lubis dalam pemilihan wagup yang digelar DPRD DKI Jakarta. Politisi Partai Gerindra terpilih sebagai wagup DKI Jakarta. Dari hasil penghitungan suara, Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara. Sementara pesaingnya Nurman Cah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera PKS hanya meraih 17 suara. Politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria hanya terpilih sebagai wagup DKI Jakarta Senin kemarin. Riza Patria terpilih dalam pemilihan wagup yang digelar di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebun Sirih, Jakarta. Hasil penghitungan suara, Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara. Sementara pesaingnya Nurman Cah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera PKS hanya meraih 17 suara. Dari 100 anggota DPRD DKI yang memberikan suara, 2 suara dinyatakan tidak sah. Selain masalah COVID-19, apa sih bang yang menjadi perhatian abang di DKI ini bang? Ya kan ada 23 janji kampanye Pak Anis Andi, tentu tugas saya membantu Pak Gubernur menuntaskan janji kampanye-nya. Ada 23 janji kerja, mudah-mudahan saya bisa membantu sebaik mungkin. Alhamdulillah tadi kita sama-sama menyaksikan proses pemilihan, penghitungan suara sudah selesai dan terpilih Bapak Riza Patria. Saya ingin ucapkan selamat dan insya Allah nanti kita bisa bekerja sama dengan baik. Dan saya berharap nanti proses berikutnya bisa tuntas supaya terus bisa mulai bekerja. Riza Patria dan Rumah Salubis adalah cawkub baru yang diusulkan Pantai Gerindra dan PKS. Keduanya mengantikan dua cawkub karena PKS sebelumnya, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Seiku. Pengantian Agung Yulianto dan Ahmad Seiku oleh Gerindra dan PKS karena nama keduanya tak kunjung dibahas oleh DPRD DKI Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan ANews melaporkan.